Selain rasa, penampilan makanan juga harus diperhatikan. Hidangan yang menarik akan membuat seseorang penasaran untuk mencobanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempercantik hidangan ialah dengan menambahkan pewarna pada makanan. Alih-alih memakai pewarna buatan, kamu dapat memanfaatkan bahan-bahan alami untuk mewarnai makanan. 1. Kunyit untuk warna kuning Jika ingin memberikan warna kuning pada makanan, Anda doat menggunakan kunyit sebagai pewarna alami. Warna kuning pada kunyit diperoleh dari senyawa alami bernama kurkumin yang terkandung di dalamnya. 2. Jus wortel untuk warna oranya Sayuran yang terkenal akan manfaatnya untuk kesehatan mata ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami oranya. Sebab wortel kaya akan beta-karoten, pigment yang memberikan warna oranya. Tak hanya memberikan warna, pigment ini juga bersifat antioksidan sehingga bermanfaat bagi kesehatan. 3. Paprika untuk warna merah Manfaat paprika merah sebagai pewarna alami diperoleh dari senyawa alami cap santin dan cap sorubin yang dapat memberikan warna merah pada makanan. Selain digunakan sebagai pewarna alami untuk makanan, paprika merah juga kerap digunakan untuk memberikan warna merah pada produk kosmetik dan obat-obatan. 4. Jus bayam untuk warna hijau Warna hijau pada produk mie sehat yang kerap dijumpai di pasaran diperoleh dari pewarna alami jus bayam. Bayam dan sayuran hijau lainnya, seperti brokoli atau kale, mengandung klorofil yang merupakan zat warna hijau. 5. Ubi ungu dan blueberry Ubi ungu adalah pilihan bahan makanan yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami ungu. Warna ungu diperoleh dari pigment alami anthocyanin yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena sifat antioksidannya, meskipun warna yang dihasilkan tidak akan sama menariknya dengan pewarna sintetis, penambahan pewarna alami cenderung lebih aman dan memiliki nilai nutrisi. Terima kasih telah menonton!